Seder Alun sebanyak 102 calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwaslih Cam Biren yang telah lulus ujian sistem CAT beberapa hari sebelumnya dalam ujian di UMUSLIM pada Kamis 8 Agustus 2024 mengikuti seleksi wawancara di kantor Panwaslih Biren, kawasan Jalan Elak Desa Sago, Pesangan. Para calon Panwaslih Cam dari berbagai kecamatan diawali dengan mendaftar ulang pada Panitia kemudian dipanggil satu persatu ke ruangan mengikuti wawancara. Tim yang melakukan wawancara terdiri dari 4 komisioner Panwaslih Biren yaitu Dr. Andes Banta Husin MSM, Desi Safnita MSOS, Agusni SB MSI, dan Rifani Esos. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Panitia Pengawas Pemilihan Biren, Rifani mengatakan dalam wawancara ada beberapa item pertanyaan yang diajukan antara lain pendalaman visi dan misi, motivasi menjadi calon Panwaslih Cam, integritas, dan komitmen bekerja penuh waktu. Kemudian pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pemilihan dan lainnya termasuk pengalaman tentang kearifan lokal, komunikasi yang baik, dan yang lainnya. Lama wawancara satu peserta sekitar 10 menit. Wawancara dibagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pagi, siang, dan malam. Nantinya 6 peserta dari setiap kecamatan dipilih 3 orang, akan menjadi anggota Panwaslih Cam, dan 3 orang lagi cadangan. Rekapitulasi penilaian hasil wawancara pada 10 Agustus 2024, Pleno penetapan calon anggota Panwaslih Cam dilaksanakan pada 11 Agustus 2024, dan pengumuman Panwaslih Cam terpilih pada 12 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!